Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi ya sedikit pengalaman saya tentang proses saat sugar glitter melahirkan dan sampai umurnya sekitar 4 bulanan lah teman-teman, 3-4 bulanan ya ini adalah video-videonya dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman dan like, ini akan sangat membantu saya ini saat proses pertama sugar glitter betina melahirkan ya teman-teman ya warnanya merah seperti ini, kayak gumpalan daging pertama kali keluar, lalu si betinanya mungkin ada waktu tertentu dibantu si jantan tapi lebih dominan si betina ya akan menjelati bulu-bulunya yang mengarah ke kantongnya supaya anaknya itu bisa lewat atau melewati bulu-bulu itu lebih mudah lalu setelah kira-kira dua minggu lebih lah bentuknya akan seperti ini masih bulunya masih tipis banget dan belum membuka mata teman-teman sugar glitternya ini membutuhkan bantuan untuknya lalu setelah beberapa hari akan seperti ini ya sekitar anggap aja satu minggu lah teman-teman lalu satu minggunya lagi seperti ini dia sudah mulai ekornya ngembang teman-teman tapi belum ngembang sekali nah setelah di umur satu bulan setengah ya lebih lah satu bulan setengah lebih akan seperti ini ekornya telah ngembang dan baik ini kebetulan di video ada satu ekor yang ekornya putus teman-teman seperti itu ini videonya saya gabung-gabungin ya teman-teman dari setiap sugar glitter jadi jenis-jenisnya ini enggak sama ada yang klasik re tadi sama wf ini cuma sebagai gabungan ajalah proses proses melahirkan sampai dewasanya lalu uni yang umur sudah empat bulanan ya teman-teman ya asal sering diajak main pasti cina sih teman-teman kalau nggak pernah diajak main atau dipegang ya pasti galak ini kebetulan saja sering saya ajak main begitu sekian video dari saya apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman terimakasih hai hai hai